Intro Aktris sekaligus penyanyi senior Meksiko Yang populer usai memerankan tokoh antagonis Soraya Montenegro Dalam telenovela Mariela del Barrio Itatikantoral Saat ini tengah dilanda kebahagiaan Pasalnya putra-putrinya yang saat ini telah beranjak remaja Mulai menunjukkan minat dan bakatnya Untuk mengikuti jejak kedua orang tua mereka di industri hiburan Meksiko Sang putra tertua Jose Eduardo Yang merupakan anak dari hasil pernikahannya dengan aktor populer Eduardo Santa Marina Saat ini sudah hampir menyelesaikan kuliahnya Di London Academy of Music and Dramatic Art Jose Eduardo yang bercita-cita untuk menjadi aktor internasional itu Bahkan telah menyelesaikan syuting dua buah film pada musim panas ini Namun ia masih merahasiakan judul film yang dibintanginya tersebut Selain itu, Jose Eduardo juga mengaku sangat senang Dengan dukungan yang selalu diberikan oleh kedua orang tuanya selama ini MEN. Acabu de grabar dos peliculas, este verano justamente ¿Cómo se llaman estas peliculas? Ay, todavía no puedo decir nada Por confinacilidad, pero no, estoy muy orgulloso Muy feliz de que pues me han impulsado Mis papas han apoyado a hacer este Sementara itu, sang ayah, Eduardo Santa Marina Mengungkapkan rasa bangga atas prestasi yang diraih sang putra Ia bahkan berharap agar Jose Eduardo Dapat melampaui kesuksesan dan kepopuleran dirinya Dan itat di kantoral di industri hiburan suatu saat nanti Pasalnya, menurut Eduardo Santa Marina Jose Eduardo memiliki bakat dan darah seni yang menurun dari keluarga besarnya Bukan hanya dari kedua orang tuanya yang merupakan aktor dan aktris ternama Meksiko Tetapi juga dari kakek dan neneknya Meksiko Termina ya la carrera en Londres el próximo año Ya se recibe y todo, padrísimo Me gusta que sea actor Me encanta, me encantaría Mal haría si no Además ya lo trae, imagínese Sus abuelos, su mamá, su papá Lo traen, lo traen Me encanta porque independientemente Ustedes también lo saben De que nos dedicamos toda la familia a lo mismo Sedangkan Putri Bungsu Itati Kantoral Hasil pernikahannya dengan produser asal Kolombia Carlos Alberto Cruz Maria Itati Tampaknya tidak mau kalah dengan sang kakak Remaja cantik yang Oktober nanti genap berusia 15 tahun ini Memulai debutnya di industri hiburan Meksiko Dengan tampil bernyanyi bersama sang ibunda Itati Kantora Maria Itati yang tampak cantik dengan gaun warna putih tersebut Tampil memukau dalam acara Noce Notte Bahas Sebuah acara yang diselenggarakan untuk memberikan penghormatan Sekaligus mengenang kehidupan dan musik sang kakek Mendiang komposer legendaris Meksiko Roberto Kantora Penampilan perdana Maria Itati di depan publik Tampaknya membuat sang pemeran Soraya Montenegro tersebut sangat bangga dan terharu Dalam unggahan Instagramnya Itati mengungkapkan rasa bangganya Atas penampilan sang Putri Bungsu Yang tampak percaya diri Meskipun baru pertama kali tampil di depan umum Terima kasih telah menonton! Sementara itu, berbeda dengan Jose Eduardo yang berminat untuk terjun di industri hiburan Mengikuti jejak kedua orang tua mereka Sang saudara kembar, Roberto Tampaknya lebih tertarik dengan dunia sepak bola Roberto yang tengah mengambil kuliah di Amerika Serikat tersebut Saat ini, tengah berupaya untuk mewujudkan cita-citanya Untuk menjadi seorang pemain sepak bola profesional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!